Intro Ada orang yang diuji kakinya untuk datang tablik akbar, siap Diuji matanya untuk menengok Al-Quran, siap Diuji telinganya untuk mendengarkan ceramah, siap Tapi kalau sudah diuji duit untuk bersedekah pausat, memang jantungku tak normal lagi pausat Kalau mendengarkan pengajian jantungku normal, kalau mendengarkan bacaan Quran jantungku normal Tapi kalau sudah keresek duit dekat mulai dia berdegup tak normal Tadi normal aja dia Begitu lewat keresek disi duit Penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit Bakhil, bin Pelit, bin Kikir, bin Kedekut Itu nasabnya itu Pelit, bin Bakhil, bin Kikir, bin Kedekut, bin Raka Jahanam Oleh sebab itu orang yang selamat dari penyakit bakhil Apa kata Allah Siapa yang selamat dari penyakit bakhil bin Kikir Mereka itulah orang-orang yang menang Menang melawan Belanda Sudah Menang melawan Jepang Sudah Menang melawan Hawa Nafsu Kenapa orang tidak bersedekah? Karena nanti malam dia mau beli makanan enak Makanan yang kau makan busuk Kenapa orang tidak bersedekah? Karena ingin mau beli pakaian baru Pakaian yang kau pakai lapuk Kenapa tidak bersedekah? Dia mau ingin bangun rumah yang besar Rumah yang kau bangun tinggal Dulu yang mencari arsiteknya kamu Yang membeli tanahnya kamu Yang menunjuk kamarnya harus disini Harus pakai kolam renang Harus pakai taman Harus pakai bunga-bunga yang cantik Harus pakai keramik Harus dua lantai Harus cantik Harus indah Tempat tidur sudah pindah Kursi tamu sudah pindah Lemari baju sudah pindah Orangnya belum pindah Pas mau pindah Datang malekal maun Eh Mati Sejengkal pun rumahmu itu Tidak mau kau diami Sejengkal pun tidak mau Kau tempati Engkau hanyalah Setumpuk daging busuk Yang akan menjadi santapan cacing tanah Saya kalau mati cacing Tak terlalu senang Pas ditengoknya Hmm Sup tunjang Alas Sebab itu Bapak ibu yang dibuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Selagi hayat dikandung badan Selagi jantung masih berdetak Selagi nafas masih berhumbus Ini kesempatan kita untuk beramal soleh Iya kalau anaknya masuk kedaya Iya kalau anaknya soleh Dan soleh Mati kita Anak malam berdoa Rabbil firli Wali walidayah Warham huma Kama rabbayani Soghira Tapi kalau anak tidak pernah dididik agama InsyaAllah anak-anak Di pesangan ini Anak-anak yang soleh Soleh InsyaAllah Ini anakku yang pakai peci Akan jadi kepala kantor Kementerian agama Yang pakai baju kaos Dinas olahraga Mereka ini Yang akan menjadi camet Akan jadi bupati Biren Akan menjadi Kepala dinas Kepala kantor Akan menjadi kepolres Akan jadi dandim Akan jadi tentara Mereka ini Yang akan menolong agama Allah Amin Kita ini tak lama lagi Akan mati Bapak ibu Saya lahir 1977 Ke Mesir Tahun 1998 Tulang dari Mesir 2002 Mulai masuk ke Aceh Ketika diusir Dari Hong Kong Acara peringatan Tsunami Bulan Desember Tahun yang lalu Datang Sudah lebih Setahun setengah Hari ini Umur sudah 42 tahun Saya tak ikut Ngitung 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 InsyaAllah mati 2040 Tahun 1977 2040 Umur 63 tahun Kalau Sampai Dulu Orang meninggal Kenapa dia meninggal Ditembak Belanda Mati syahid Kenapa dia meninggal Ditembak Jepang Mati syahid Kenapa dia meninggal Karena ada konflik Mati syahid Tapi orang sekarang Kenapa dia meninggal Makan kambing Berkunang-kunang Darah tinggi Mati Kenapa dia meninggal Makan durian Minum kopi Berkunang-kunang Mati Kenapa dia meninggal Ditekan bininya Minum racun tikus Mati Kenapa dia meninggal Minum teh manis Diabetes melitus Mati Kenapa dia meninggal Makan ping melinju Asam murad Mati Orang mati Rumah sakit Makin besar Dokter spesialis Makin banyak Tapi nyawa Tidak bisa Tertolong Betul apa salah Omongan saya Yang bilang salah Tidak apa-apa Saya tidak marah Bilang saja salah Maksud saya tanya Betul apa salah Salah Masya Allah Ibu-ibu Yang gagah Berani Akan melahirkan Anak-anak Pejuang Sejati Yang menolok Agama Allah Takbir Semua Laki-laki Yang ada Di pentas ini Sesuai dengan Nama yang saya lihat Kemenang PN Biren Ketua MPU Bupati Sekdakap Kapolres Dan Dim 0111 Kajari Semua laki-laki ini Lahir dari perut Perempuan Betul Tapi tidak ada Perempuan yang Lahir dari perut Laki-laki Kalau begitu Siapa yang hebat Laki-laki apa Perempuan Tapi semua Perempuan ini Bisa punya anak Karena ada Laki-laki Kalau begitu Siapa yang hebat Laki-laki Apa perempuan Laki-laki Yang hebat Perempuan Yang hebat Melahirkan Anak-anak Yang super Hebat Betul Ini yang kita harapkan Ketua ini Kita ratkan Ukwah Islam Kita jaga Anak kita Jangan sampai Kena narkoba Kita jaga Anak kita Jangan sampai Kena HVH Kita jaga Anak kita Jangan sampai Kena sabu-sabu Dulu orang Dirusak Dengan Belanda Datang Menebak Dengan Bom Atom Hiroshima Nagasaki Hari ini Orang mati Rusak Anak-anak Muda Kita rusak Bukan Kena bom Atom Anak kita Rusak Kenapa Karena Lem Kambing Kan kacau Sekali Itu sudah Dunia Oleh sebab itu Kita selamatkan Mereka Dimana Anak-anak Ini kita selamatkan Akhlaknya Di Masjid Raya Masjid Besar Pesangan Dimana Anak-anak Kita selamatkan Al-Qurannya Di Masjid Raya Masjid Besar Pesangan Karena Kalau Masjid Itu Nanti Kita Bangun Cantik Pake AC Indah Reliefnya Masjid Aceh Dikenal Dengan Kecantikan Arsitekturnya Gabungan Antara Eropa Dan Arab Turki Cantik Berkesan Luar Biasa Datang Tsunami Menghantam Rumah Roboh Tapi Masjid Masih tetap Tegak Berdiri Sebagai Saksi Keagungan Allah Maka Ini Yang Kita Pertahankan Sampai Kapan Selama Alam Terkembang Langit Masih Menjadi Atap Bumi Masih Menjadi Lantai Maka Disitu Pula Pahala Mengalir Kemakam Kita Kita Akan Mati Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Kubur Kita Tetap Terang Benderang Kenapa Kubur Kita Terang Karena Anak-anak Mengaji Di Malam Malam Gelap Itu Mereka Tetap Baca Quran Ibu Ibu Yang Melahirkan Anak-anak Berkata Kalau Sudah Jam 6 Sore Nah Jadi Mandi Cepat Ngaji 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 Mama Nggak Ngaji Mama Ada Senetron Yang Mau Ditontok Nggak Bisa Begitu Bu Ibunya Harus Ngantar Anak Ini Banyak Ini Ibu Ngantar Anak Kemus Olah Pakai Celana Pendek Rambut Nya Dibuka Dihembus Angin Di Aceh Nggak Ada Itu Ustaz Cerita Di mana Sinetron Di Aceh Semuanya Di Aceh Jangankan Jangankan Ibu Ibu Jangankan Mak Pramugari Pun Pakai Jilba Dari Mana Ustaz Tahu Tadi Di pesawat Pakai Jilba Peroknya Pendek Kauh Kakinya Panjang Ustaz Nengok Juga Saya Nengok Cuma Tengok Saya Nunduk Kenapa Saya Nengok Saya Mau Turun Ustaz Astagfirullah Rabbal Baraya Astagfirullah Minal Khataya Ustaz Sama Cerama Jamaah Sekalian Jaga Aurat Anak Gadis Kita Jaga Bajunya Tetap Panjang Jilbab Tetap Panjang Takut Orang Sama Cerama Nggak Pulang Dari Pengajian Dibukanya Kau Nggak Takut Sama Ustaz Ustaz Sudah Pulang Lalu Kenapa Pramugari Itu Takut Bukan Karena Cerama Takut Kenapa Karena Peraturan Daerah Perda Namanya Di Aceh Namanya Namanya Kak Kanun Yang buat Kanun Itu Siapa Dewan Perwakilan Rakyat Yang Milih Dewan Itu Siapa Rakyat Milihnya Kapan 17 Yang dikatakan Tadi Baldatun Taibatun Warabun Ghafur Amerika Itu Baldatun Taibatun Negerinya Baik Banyak Pekerjaan Tapi Rabun Belum Tentu Ghafur Maka Harapan Kita Negeri Kita Aman Damai Tentram Makanya Jangan Sampai Golput Jangan Sampai Golput Jangan Sampai Kena Manipolitik Jangan Sampai Penyebaran Hox Jangan Menebarkan Ujaran Kebencian Pesan Bawaslu Dan Panwaslu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Masyarakatnya Ikut Memilih Maka Insya Allah Orang Yang Sudah Solat Orang Yang Sudah Ngaji Orang Yang Sudah Pekai Jilbab Orang Yang Sudah Bangun Masjid Orang Yang Peduli Kepada Masjid Pasti Akan Terpilih Wakil Rakyat Sesuai Dengan Yang Memilihnya Betul Tapi Kalau Yang Milihnya Sakau Maka Yang Dipilih Juga Error Sesuai Dia Makanya Jangan Sampai Orang Yang Udah Soleh Soleh Yang Soleh Soleh Yang Baik Ini Tidak Memilih Nakanya Harus Ada Ada pun Yang Ngasih Ngasih Duit Orang Ngasih Duit Biar Dia Naja Ambil Duit Jangan Comblos Perangnya Setuju Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Kami 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 dari Pesangan Pesangan Ya Ingat Saya Kemarin Tablik Akbar Yang Pertama Di Sana Asar Saya Ingat Ada Apa Ini Ini Ada Yang Ngasih 200 Ribu Ambil Duitnya Terus Boleh Bawa pulang Enggak Serahkan Kemusjid Raya Pesangan Untuk Beli Semen Untuk Beli Batu Kerikil Tapi Duit Haram Duit Sogok Itu Duit Umat Mengembalikan Uang Umat Kepada Um Umat Ini Duit Umat Punya Umat Balikkan Kepada Umat Tapi Saya Umat Juga Bawa Ustaz Kata Ustaz Sohmat Kemarin Mengembalikan Uang Umat Kepada Umat Akhirnya Dia Tanya Ustaz Assalamualaikum Tunggu Fadil Rahmi Saya Ini Umat Apa Tidak Oh Kamu Umat Lah Balik Kesini Aja Yang Menyogok Yang Menerima Sogok La'ana Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Laknat Rasulullah Sallallahu Assalam Apa Makna Laknat Ba'idun Alirrahman Jangan Mengambil Uang Sogok Money Politik Money Duit Politik Duit Karena Politik Kalau Tak Ada Politik Tak Ada Duit Itu Mengalir Karena Poli Politik Lima Tahun Sekali Aja Dia Turun Kalau Tidak Dia Tidak Akan Ada Oleh Sebab Itu Maka Jangan Sampai Dia Kasih Dari Rahmat Padahal Kita Ini Yang Diinginkan Ingin Mendapat Rahmat Nakanya Di Aceh Assalamualaikum Al-Fatiha Wa Rahmatullah Assalamualaikum Wa Rahmatullah Allahumma Firlahu War Rahmahu Rabbil Firli War Rahm Yang Kita Inginkan Ini Rahmat 200 Haram 2 Juta Banyak Sekali Haram Tetap 2 Juta Haram Kalau kita Bagi 2 Ustaz Ulama Tidak Sepakat Sebagian ada Jua yang mengatakan Makro Setelah saya Baca beberapa Kitab 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 Ternyata Kemarin Yang saya Sampaikan Di pesan Itu Baru Satu Mazhab Saja Ada 3 Mazhab Lagi Yang mengatakan Makro Jadi Gimana Pak Ustaz Sebenarnya Masih Makro Agak Dekat Dekat Ke Haram Kalau Untuk Ustaz Sejuta Setengah Halal Ustaz Hantuin Saudara Yang dimulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari Kita Selamatkan Umat Ini Oleh Sebab Itu Makanya Solat Subuh Berjamaah Setelah Solat Subuh Berjamaah Tablik Akbar Habis Itu Sarapan Habis Itu Kerahkan Masyarakat Maka Terbantulah Bapak Bapak Dari Kepolisian Tentara Bawaslu Panwaslu Maka Terpilihlah Putra-putra Bangsa Yang Terbaik Terbaik Yang Gambar-gambarnya Sudah Bersebaran Ustaz Sobat Ngomong Gini Jangan Ustaz Nyalek Ini Enggak Saya bukan Jalek Enggak Level Jalek Itu kan Yang fotonya Manjat-manjat Pokok Kayu Kalau saya Foto Saya bukan Dipok Kayu Nih Foto Saya Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh sebab Itu Yang Diinginkan Ustaz Sobat Ini Apa Sebetulnya Ustaz Sobat Tidak Ingin Umat Ini Mubazir Mubazir Itu kan Buang-buang Makanan Betul Mubazir Itu kan Buang-buang Minuman Betul Mubazir Itu kan Buang-buang Pakaian Betul Ada satu Mubazir Apa dia Membuang Suara Umat Islam Kepada Yang Tidak Layak Untuk Menerima Amanah Itu juga Salah satu Bentuk Mubazir Saya Saya Sangka Tadi Drone Rupanya Ikan Terbang Terbang Apa Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ingin Pertemuan Kita Petang Ini Mendatangkan Rahmat Dan Barakah Amin Tadi Saya Mulai Cerama Jam 5 15 Sekarang Jam 6 15 Ternyata Saya Sudah Cerama 60 Menit Sesuai Kode Etik Di Botol 600 ML Tak Terasa Saya Tadi Nyangka Ini Kalau Begini Keadaannya Di dunia Berkasih Sayang Karena Aku Yang Datang Ini Orang Melayu Dari Provinsi Riau Menyeberangi Sumatera Utara Naik Pesawat Dulu Agak Dekat Dulu Ke Aceh Sekarang Makin Jauh Dulu Dari Pekanbaru Sekarang Dari Pekanbaru Ke Jakarta Habis Jadi Jakarta Baru Terbang Lagi Kemedan Panas Jamaah Sudah Petang Paling Paling Kultum Kuliah 7 Menit Selesai Rupanya Bisa Saya Ceramah Sampai 60 Menit Di Lapangan Blank Hasan Maka Mudah-mudahan Pertemuan Kita Ini Di Dunia Di Akhirat Pula Nanti Kita Dicari Oleh Allah Apa Kata Allah Di Padang Mahshar Nanti Di Tanah Lapang Di Padang Mahshar Aynal Mutahabu Nabi Jalali Mana dulu Mereka Medan Baru Keluk Semawi Tiga Kali Naik Pesawat Metan Paru Tiga I 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